. Pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak begitu terkenal saat ini. Video tentang cara pengobatannya pun kian menyebar cepat di media sosial baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga banyak orang yang ingin berobat kepada Ibu Ida Dayak tak terkecuali penguasa Arab Saudi, Raja Salman. Mendengar tentang pengobatan Ibu Ida Dayak, Raja Salman menaruh harapan tinggi untuk kesembuhan pangeran Arab yang telah koma selama 17 tahun. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 setelah berbuka puasa, Ibu Ida Dayak dan Presiden Jokowi terbang ke Arab Saudi memenuhi keinginan Raja Salman, dalam upaya untuk mengobati pangeran Arab yang telah tertidur lelap selama 17 tahun lamanya. Pangeran Arab, Al-Waleed bin Khalid bin Talal, terkenal dengan julukan, Sleeping Prince, dari Arab Saudi. Bukan tanpa sebab, keponakan dari konglomerat Arab Saudi bernama Al-Waleed bin Talal ini telah terbaring koma selama 17 tahun di rumah sakit. Pangeran Al-Waleed dinyatakan koma sejak mengalami kecelakaan mobil pada tahun 2005 silam. Ia mengalami benturan yang cukup keras di bagian kepalanya hingga menyebabkan pendarahan otak yang parah dan tak sadarkan diri hingga saat ini. Besar harapan keluarganya untuk kesembuhan pangeran Al-Waleed, hal inilah yang membuat keluarganya mempercayakan pengobatan pangeran kepada Ibu Ida Dayak. Ibu Ida menangis hingga pinsang setelah mengetahui penyakit yang diderita oleh pangeran. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya selama hampir 3 jam lamanya, Ibu Ida sempat berkali-kali tak sadarkan diri ketika menangani pengobatan pangeran Arab. Perjuangan Ibu Ida pun berbuah manis, walaupun hampir saja menyerah ketika mengobatinya kini pangeran Arab telah menunjukkan perkembangan yang cukup mengejutkan keluarganya. Presiden Jokowi dan Raja Salman yang menemani Ibu Ida selama pengobatan, tak kuasa menahan tangisnya melihat pangeran Arab perlahan-lahan menggerakkan kedua tangannya. Walaupun masih dalam keadaan menutup mata, perkembangan pangeran Arab menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat Arab Saudi selama 17 tahun ini. Selama 17 tahun, pangeran Arab ini hidup dengan bantuan alat medis. Salah satunya adalah menggunakan alat bantu ventilator untuk membantunya bernapasnya. Kondisi ini tentu bukan hal yang mudah diterima oleh orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Melihat putra tercinta terbaring tak berdaya hingga belasan tahun, ayah pangeran Al-Waleed bin Halid bin Talal tak menginginkan alat bantu pernafasan putranya untuk dilepas. Setelah mendapat terapi dari ibu Ida Dayak, pangeran Al-Waleed menunjukkan perkembangan yang signifikan ketika menggerakkan kedua tangannya walaupun dalam keadaan tak sadarkan diri. Peristiwa itu diabadikan dalam sebuah video langsung oleh sang ayah dan kemudian mempostingnya ke Twitter. Itu merupakan keajaiban pertama kalinya untuk pangeran Al-Waleed mampu menunjukkan pergerakan tubuh sejak tahun 2015 lalu.